Intro Lama diam Najwa siap bungkam Nikita Mirzani dengan cara elegan terkait dengan ini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Lama bungkam Najwa siap kini mulai bersuara mengenai kritikan pedas Nikita Mirzani padanya selama ini Gegara mengkritik Polri, Najwa siap mendapat serangan pedas dari Nikita Mirzani dengan berbagai penjelasan panjang lebar Seakan menunjukkan kelas dan jati diri, kini Najwa siap bersuara dengan cara yang berbeda Jurnalis yang ngekrab disapambar anak itu menjelaskan menggunakan peraturan yang dibuat langsung oleh Kapolri Nampak jelas bahwa peraturan itu adalah tentang larangan pamer kemewahan semua anggota Polri Ada tujuh poin yang mengatur itu bukan hanya anggota Polri, melainkan para keluarganya Tidak menunjukkan memakai memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari Baik dalam interaksi sosial di area kedinasan maupun di area publik bunyi poin pertama Bahkan dalam poin ketiga juga dijelaskan larangan untuk memamerkan kemewahan di media sosial Tidak mengunggah foto atau video pada medsos yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis Tulis dalam peraturan itu lebih lanjut Unggahan Najwa siap dalam sebuah acara podcast yang membeberkan peraturan Kapolri itu sentak mendapat dukungan dari netizen Colek nyai dah baca datu ujar salah satu akun Tuyang pada mau pansos pada baca dah tulis akun lainnya Nah kalau mau kan akhirnya yang komentar julid ke mbak Nana Haha komentar salah satu warganet Tag orangnya yang bela-belain kemarin tag nyai sindir warganet yang lainnya Yuk sahabat Polri ditunggu komentarnya tentang ini Saud akun lainnya Nikita Mirzani memang terlihat pasang badan saat Najwa siap mengkritik kemewahan Dan anggota Polri Akhirnya terungkap rekaman percakapan Nikita Mirzani dan diduga Ferdi Sambo Putri Candrawati dihianati Akhirnya terungkap rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan sosok diduga Ferdi Sambo Lantas benarkah Putri Candrawati dihianati Ferdi Sambo selama ini? Kasus berikadir J hingga kini belum usai Kini Nikita Mirzani mengaku memiliki percakapan khusus dengan Ferdi Sambo Tak sedikit nama yang terlibat dengan kasus Brigadir J yang juga melibatkan Ferdi Sambo Sang Jenderal Bintang 2 yang telah ditetapkan menjadi tersangka Tak sendiri Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan sang istri Putri Candrawati Selain nama perwira polisi ada juga nama selebriti Tanah Air yang namanya ikut terseret dalam kasus Brigadir J Salah satunya adalah selebriti Nikita Mirzani Di awal kasus Brigadir J mencuat nama Nikita Mirzani juga disorot karena disebut-sebut salah satu selebriti yang diduga mendapat backingan dari Ferdi Sambo Nikita Mirzani juga sudah membantah dirinya tidak ada keterlibatan dengan Ferdi Sambo Namun kini muncul rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan sosok diduga Ferdi Sambo Rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan sosok Ferdi Sambo pun viral di media sosial Lantas apakah Putri Candrawati dihianati oleh Ferdi Sambo? Belum lama ini beredar kabar jika artis Nikita Mirzani dituding di backing oleh Ferdi Sambo Lantaran kerap kali lolos dari cerat hukum Melihat hal ini viral Nikita Mirzani lantas akan bicara menjawab semua tudingan dari netizen Disampaikan Nikita Mirzani dirinya sama sekali tak mengenal sosok Ferdi Sambo Kenal enggak? Punya nomor teleponnya? Enggak Ketemu juga enggak Ucap Nikita Mirzani Tak cukup sampai disitu ibu tiga anak ini kemudian membeberkan bukti lainnya terkait tudingan ini Salah satunya soal kejadian penjemputan paksa yang terjadi di Senayan City Jakarta dan penggerebekan polisi di kediamannya Kalau gue punya backingan enggak mungkin gue dibikin malu di Senayan City Kata Nikita Mirzani seperti dikutip dari akun Instagram Nikita Mirzani Mawardi 172 Namun tak lama dari bantahnya kini netizen digegerkan dengan rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan seorang pria dia diduga Ferdi Sambo Apa kabar? Kata Nikita Mirzani Alhamdulillah gimana-gimana babynya sehat kata pria diduga Ferdi Sambo Dalam rekaman tersebut terdengar Nikita Mirzani juga kedapatan mengadukan kasusnya kepada sosok yang diduga Ferdi Sambo Alhamdulillah sehat sekarang berat badannya naik aku baru dapat surat panggilan dua hari lalu jadi tersangka Maksudnya ini kan ranahnya karya RT ya ini kenapa jadi 351 junto 355 Itu kan pasal ngeri-ngeri kata Nikita Mirzani lagi Waktu di BAP belum selesai semua sempat BAP kasus pengukulan Waktu itu sambung Nikita Mirzani Nikita Mirzani pun menyebut jika dirinya meminta bantuan sosok diduga Ferdi Sambo untuk mengusut kasus-kasusnya Rahasia ya aku ketemu dibantu-bantuin kasus-kasusku ucap Nikita Mirzani Hal ini pun lantas membuat netizen heboh dan meluding jika Nikita Mirzani benar-benar di backing oleh Ferdi Sambo Benarkah Nikita Mirzani curhat ke Ferdi Sambo soal KDRT? Ini faktanya Beredar sebuah video dengan narasi bahwa artis Nikita Mirzani mencurahkan istri hati atau curhat kementan gadis beropam Irjan Ferdi Sambo Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga Video ini berada di media sosial berikut narasinya CKDRT Nikita dan Ferdi Sambo adalah akun Twitter Adway Manggarobos yang turut mengunggah video berisi narasi dan audio tersebut Berikut penampakannya Benarkah demikian? Dari penelusuran kami, klaim bahwa video itu berisi audio antara Nikita dan Ferdi Sambo adalah salah Pertanyaan pihak Sambo telah memberikan klarifikasi Kami tim proses hukum membantah keterkaitan klien kami dalam percakapan yang sedang beredar luas Kata pengacara Ferdi Sambo, arman ini seperti dimuat kumparan.com Kami juga mendengarkan berkali-kali suara pria yang disebut Ferdi Sambo Namun suara pria itu tidak identik atau bahkan tidak mirip dengan suara sandor di berbagai kesimpatan Klaim bahwa video itu berisi audio antara Nikita dan Ferdi Sambo adalah salah Faktanya pihak Sambo telah memberikan klarifikasi Informasi ini jenisnya false context atau konteks keliru False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah Biasanya false context memuat pernyataan foto atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat Namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!